Dendam Iblis Seribu Wajah Jilid 24 Dia sadar di dalam hati Tan Ki masih tersimpan kesalahpahaman yang besar terhadap dirinya Apabila dia sampai melihat ibunya juga ada di dalam kamar itu, apa yang terlintas di benaknya? Apakah dia akan membuka mulut mencaci Maki Cheng Lem Hang atau semakin membenci melihat kehadirannya? Tentu saja, semua ini ada kemungkinannya Oleh karena itu, perlahan-lahan dia meninggalkan kamar itu dan menghindarkan diri dari pandangan Tan Ki orang tua di kolong langit ini Mana ada yang tidak mencintai anaknya sendiri Antara Cheng Lem Hang dan Tan Ki sudah berpisah selama 10 tahun, betapa dalam hati kecilnya dia mendambakan mendengar Tan Ki memanggilnya ibu Namun, kenyataan yang terpampang di depan mata malah mendesak ibu dan anak itu terpisah oleh jurang yang dalam Seharusnya saat ini mereka berangkulan melepaskan kerinduan yang terpendam selama ini Tetapi semuanya tidak mungkin terjadi Bagaimana hatinya tidak menjadi pilu dan sakit? Tian Chong dan Yibun Siusan maklum sekali penderitaan dalam hati wanita ini Meskipun mereka berniat memberikan bantuan, tetapi untuk saat ini mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan Mereka hanya berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah katapun Sementara itu kesadaran Tan Ki lambat laun pulih kembali Sekali loncat dia langsung turun dari tempat tidur Begitu matanya beredar, tanpa dapat ditahan lagi, dia jadi termangu-mangu Mengapa aku bisa berada di sini? tanyanya dalam hati Dia tidak tahu bahwa dalam beberapa hari ini, pikirannya menjadi kacau karena putus asa Dia hanya merasa bahwa setelah meiling diculik orang, dia lalu tertidur dan sekarang baru bangun kembali Tahu-tahu dia menemukan dirinya di tempat yang asing Lagi pula kepalanya terasa pusing tujuh keliling dan seluruh tubuhnya terasa tidak enak Tanpa dapat ditahan lagi, dia mengedarkan pandangannya ke orang-orang dalam ruangan Itu dengan perasaan curiga Mimik wajahnya menunjukkan rasa terkejut dan sangsi Perlahan-lahan cin-iem menghampirinya Wajahnya sengaja diperingiskan sehingga seperti muka setan Mulutnya tertawa lebar Kau sudah baik sebetulnya gadis ini kalau diperhatikan tidak terlalu jelek sekali Tetapi gayanya dan care, tertawanya seakan disengajakan sehingga bintik-bintik di wajahnya semayan kentara jelas Hal inilah yang membuat orang merasa seba Sepasang alis Tan Ki terjungkit ke atas Siapa kau tanyanya ketus Aku bernama Chin Ie, sahut gadis itu dengan tersipu-sipu Matanya melirik Tan Ki berulang kali Tan Ki merasa tingkah laku dan gerak-gerik gadis itu persis perempuan murahan yang sering tampil di atas pentas Hatinya semakin muat melihatnya Oleh karena itu, dia segera mendengus dingin dan menyahut dengan enggan Senang sekali dapat berkenalan dengan Nona yang namanya sudah lama terkenal Tiba-tiba dia membalikan tubuhnya dan berjalan ke arah pintu Tindakannya ini secara menyolok menyatakan rasa sebalnya terhadap Chin Ie Tentu saja perbuatannya juga tidak sopan sama sekali Apalagi mengingat kedua kakak beradik itulah yang menjadi dewa penolongnya Chin Ying yang melihat keadaan ini merasa hatinya menjadi tidak enak Tanpa dapat ditahan lagi mulutnya mengeluarkan suara tertawa dingin Namun pada dasarnya watak gadis ini lembut dan berpandangan luas Meskipun dia merasa tidak seharusnya Tan Ki memperlakukan adiknya seperti itu Sehingga bisa mengakibatkan orang menjadi sakit hati Tetapi dia tetap berusaha menekan hawa amarah yang mulai bangkit dalam hatinya Tangannya segera mencekal pergelangan Chin Ie Dengan nada kurang senang dia berkata Ie Moai, mari kita pergi Begitu dia menarik, terasa diri Chin Ie bagai sebuah patung kayu yang ditancapkan di atas tanah Dan ternyata Chin Ying tidak sanggup menggerakannya Hatinya merasa heran Dia mendengarkan wajahnya memandang Tampak mimik wajah Chin Ie menyeratkan senyuman yang aneh Dia bagai orang yang dihipnotis, matanya memandang lekat-lekat ke arah pintu Sejak kecil Chin Ying dibesarkan bersama-sama adik angkatnya ini Dia tahu sekali watak dan kebiasaannya, namun dia belum pernah melihat tampang Chin Ie seperti sekarang ini Tentu saja dia jadi terkejut sekali Ie Moai, kenapa kau tanyanya gugup? Mulut Chin Ie mengeluarkan seruan terkejut Dirinya seakan baru tersadar dari mimpi Tanpa terasa dia bergumam seorang diri Sungguh seorang pemuda yang tampan sekali Ie Ji sampai merasa suka sekali mendengar ucapannya Mula-mula Chin Ying tertegun Dia tidak mengerti makna ucapan adiknya itu Tetapi lambat laun dia tersadar Rupanya Chin Ie sudah terpikat oleh ketampanan Tan Ki Wajahnya jadi merah padam Hatinya bermaksud mencacinya beberapa patah Kata bahwa anak gadis tidak boleh merendahkan derajatnya sendiri dan berbicara yang bukan-bukan di depan umum Namun dia merasa hatinya sendiri juga mempunyai perasaan yang sama Akhirnya dia tertawa sumbang Sudah, jangan berpikir yang bukan-bukan Mari kita pergi Dia langsung menarik tangan Chin Ie dan mengajaknya keluar dari tempat tersebut Yibun Siusan langsung melepaskan cadar penutup wajahnya dan mengejar ke depan dua langkah Nona harap tunggu sebentar Sehelai cadar ini tidak berharga sama sekali Tetapi merupakan syarat yang telah disetujui sebagai imbalan Nona berdua yang telah menyalurkan hawa murni kepada keponakan Chai He Harap diambil cadar ini Kalau tidak hati Chai He akan tidak tenteram karena merasa masih berhutang, katanya Chin Ying tertawa pilu Tidak usah Tadi aku sudah ke jalan raya dan sengaja membelikan berbagai macam mainan untuk adikku ini Kalau aku keburu sampai, tentu dia juga tidak masuk ke kamar ini dan menimbulkan kekacauan yang mengganggu ketenangan kalian Harap Lopek simpan saja cadar itu Kami kakak beradik tidak menginginkannya lagi Selesai berkata, tubuh kedua gadis itu tepat sudah berada di depan pintu Mereka langsung membelok dan hilang dari pandangan Yibun Siusan memperhatikan bayangan punggung kedua gadis itu sampai tidak kelihatan lagi Di dalam hatinya dia merasa berterima kasih sekali Perlahan-lahan dia menarik nafas panjang Kepalanya menggeleng-geleng tanpa mengucapkan sepatah katapun Dia sudah melihat ilmu silat Chin Yie Tampaknya tidak sama dengan ilmu silat yang ada di daerah Tionggoan Dalam hatinya timbul kecurigaan Dia mulai yakin kalau kedua kakak beradik itu apabila bukan berasal dari samudera luar Pasti merupakan keturunan suku Biao dari wilayah barat Kemungkinan tujuan mereka datang ke Tionggoan adalah untuk menyelidiki gerak-gerik para tokoh bulim saat ini Dan kalau keadaan memungkinkan, mereka akan menyerbu masuk ke daerah Kanglem Tetapi demi keselamatan Tan Ki, mau tidak mau dia harus melepaskan kesempatan menyelidiki bukti yang sudah ada ini Melihat kakak beradik itu pergi dalam situasi yang kurang menyenangkan Dia hanya bisa menarik nafas panjang Hatinya terasa kalut Sementara itu, setelah kembali ke kamarnya Tiba-tiba Chin Yie merasa hatinya dilanda kehampaan yang aneh Dadanya terasa sesak seperti orang yang kekurangan udara Dia seperti tidak mempunyai gairah terhadap segala sesuatu Rupanya dia memang dibesarkan di samudera luar dan yang sering didengar ataupun ditemuinya hanya serangkaian pembunuhan dan pertarungan Wajah setiap orang, mungkin karena pengaruh wilayah dan situasinya, hampir semuanya bertubuh tinggi besar dan tampangnya garang Penduduk di wilayah itu juga sangat kasar Mana ada pemuda yang gagah dan tampan seperti Tan Ki Bahkan seujung jerinya pun tidak Oleh karena itu begitu melihat anak muda tersebut, hatinya sudah terpikat oleh kegagahan dan ketampanannya Dengan enggan dia duduk di atas kursi dan langsung termenung lesu Untuk sesaat, pikirannya melayang-layang Duduk salah berdiri pun salah Tetapi dia sendiri tidak mengerti apa sebetulnya yang ia pikirkan Tiba-tiba dia merasa pundaknya ditepuk oleh seseorang, lalu terdengar suara Chin Ie yang sedang tertawa terkekeh-kekeh To Aci, coba kau lihat sebentar hati Chin Ie yang memang sedang kalut Dia berharap dapat menenangkan diri beberapa saat Ditepuk oleh Chin Ie, dengan acuh-ta'acuh dia bertanya, lihat apa terhadap adik angkatnya ini Chin Ie merasa sayang sekali Meskipun kata-kata yang terucap dari bibirnya agak ketus Tetapi dengan perasaan tidak tega dia menoleh juga dan melihat ke arahnya sekilas Begitu matanya memandang, dia melihat pakaian Chin Ie yang berwarna hijau sudah dikutungkan bagian lengannya Untuk sesaat dia sangat terpukau Dengan heran dia bertanya, apa yang kau lakukan? Pakaian yang bagus-bagus kok digunting sampai begitu Chin Ie menggigit bibirnya sendiri Pakaian ini sudah terlalu pendek, tidak enak dipakai lagi, Chin Ying tersenyum Kalau begitu, malam nanti kalau kita keluar Kita beli lagi beberapa setel pakaian yang sesuai untukmu Tampak Chin Ie agak sangsi Tetapi, malam hari kalau sedang tidur, hatiku sering merasa dingin Beberapa hari ini udara memang agak dingin Mungkin pakaian tidurmu terlalu tipis atau kau lupa memakai selimut Meskipun memakai selimut memang terasa hangat Tetapi tidak dapat menghangatkan hatiku Chin Ying jadi tertegun mendengar ucapannya Apa maksudmu Cici? Apakah kau tidak mengerti ucapanku? Malam hari aku tidur sendirian Sering aku merasa takut, seperti ada bayangan setan yang terus bergerak di depan jendela Sejak kecil kita sama-sama sudah terbiasa tidur sendiri-sendiri Kenapa baru sekarang kau merasa takut? Chin Ying menghentikan kata-katanya kemudian tersenyum lembut Baiklah, malam nanti Cici akan menemanimu Setelah berkata panjang lebar Tampaknya Chin Ying masih juga belum menangkap maksud ucapannya Chin Ying menjadi kesal sekali Dia menghentak-hentakan kakinya di atas tanah Siapa yang kepingin kau temani melihat tingkah lakunya Chin Ying mulai marah Namun dia sadar bahwa adik angkatnya ini tidak boleh dikerasi Setelah tertegun sejenak Dia segera mendorong meja dan berdiri Imoai, jangan pergi Sebetulnya ada apa sembari berkata Langkahnya dipercepat untuk mengejar adiknya yang sudah bermaksud keluar dari kamar Dia segera menarik tangan gadis itu Untuk apa kau melakukan hal ini? Lihat saja, belum apa-apa sudah tersinggung Cici sampai bingung kau buat Berkata sampai di sini Tiba-tiba sebuah ingatan melintas di benaknya Mulutnya langsung mengeluarkan seruan terkejut Kemudian tertawa lebar Aku tahu deh, rupanya kau sudah ingin mencari seorang suami, bukan? Mungkin sudah sejak lama ada yang ditaksir Cepat katakan kepadaku Siapa orang itu Chin Ying tersenyum simpul Pemuda yang ada di sebelah kamar itu sahut gadis itu dengan santai Mendengar ucapannya, hati Chin Ying tergetar Rupanya orang yang ditaksir Chin Ying justru tanki orangnya Mimpi pun dia tidak pernah membayangkan hal itu Rasa terkejutnya tidak kepalang tangguh Mana mungkin hal ini terjadi? Meskipun kita sudah pernah bertemu satu kali Tetapi kita tidak saling mengenal, apalagi menjalin persahabatan Lagipula dia adalah seorang pemuda yang begitu tampan Tampaknya Chin Ying sendiri juga menyadari kekurangannya Mendengar ucapan kakaknya, harapan yang baru berkembang seakan kandas seketika Dia merasa kecewa sekali Padahal dia adalah seorang gadis yang masih polos Namun begitu mengetahui bahwa dia tidak mempunyai harapan sedikit pun Dua baris air matanya segera jatuh bercucuran membasai pipi Meskipun wajahnya tidak dapat dikatakan cantik karena penuh dengan bintik-bintik hitam Namun air matu yang menetes justru sangat berkilauan serta keluar dengan perasaan yang tulus Sungguh air matu yang tidak bernilai harganya Apa sebetulnya yang tersirat di balik air matu itu? Tidak ada Yang dapat dinyatakan hanya hatinya yang masih bersih Melihat air matu adiknya mengalir dengan deras Hati Chin Ying langsung terasa perih Dia juga terharu melihat kemalangan nasib gadis itu Hampir belasan tahun sudah Baru kali ini dia melihat lagi air matu yang tulus dan berharga ini Bayangan masa lalu, seakan tertampang dalam air matu yang terus mengalir itu Satu per satu melintas dalam benaknya Dia teringat masa kecilnya ketika terombang ambing di tengah lautan Untung saja dia ditemukan oleh seorang ketua suku pedalaman yang berilmu sangat tinggi Yakni Cui Seng Sinheng alias bayangan dewa di atas air cintau Akhirnya dia ditolong bahkan dijadikan putri angkatnya Dia teringat senyuman cintau serta nada suaranya yang menggeledek serta kasih sayang yang penuh perhatian Lagi pula caranya melakukan apapun terhadap kedua putrinya selalu disamakan dan tidak pernah dibedakan Dia membiarkan keduanya bermain bersama Dia juga mengajarkan ilmu silat tanpa memilih bulu Justru pada saat dia berusia 12 tahun Chin Ying dan Chin Ie sedang berlatih dan menjajal kepandayan mereka Akaha, dia ingat hari itu meripakan hari yang paling menyayat hati dalam hidupnya Sekarang pun dia masih mengingat dengan jelas Justru jurus Hui Hong Chuan Leong atau Harimau terbang berubah menjadi naga itulah yang digunakannya ketika berlatih Tanpa sengaja pukulannya menghantam belakang kepala Chin Ie Kemudian, dia Chin Ie pun jatuh tidak sadarkan diri Chin Ying sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa perbuatan yang dilakukannya dengan tanpa sengaja itu membuat otak adik angkatnya menjadi lemah Meskipun ayah angkatnya telah berusaha dengan berbagai care untuk menyembuhkannya, namun nasib Chin Ie memang tidak bisa diubah lagi Walaupun nyawanya berhasil diselamatkan, tetapi sejak saat itu Chin Ie berubah menjadi ketolol-tololan dan otaknya tidak bisa berpikir sebagaimana manusia dewasa layaknya Memang kadang-kadang kebodohannya tidak terlalu tampak menyolok Dia bisa bicara dan bertanya-jawab Tetapi apabila ada masalah yang agak rumit, dia tidak cepat tanggap dan tidak tahu pula bagaimana harus menanggulanginya Hidupnya jadi bergantung pada orang lain Siapanya na, Chin Tong malah tidak menyalahkan dirinya sedikitpun karena kesalahan tangan yang membuat putri kandungnya menjadi cacat mental Bahkan menjelang akhir hidupnya, dia menitipkan pesan kepada Chin Ie agar menjaga adik angkatnya ini baik-baik Justru karena hal ini pula, hati Chin Ie semakin tidak tenang karena diserahi tanggung jawab yang berat Rasa bersalahnya semakin menghebat Selama belasan tahun ini, dia sudah berusaha segenap kemampuannya untuk melindungi seng adik Seandainya dia menginginkan rembulan di atas langit, Chin Ying pasti akan mencari jalan untuk mengambil rembulan tersebut bagi adik angkatnya Pokoknya Chin Ying selalu berharap dapat membahagiakan hati adiknya itu Dia terus menganggap bahwa pengorbanannya ini masih belum cukup untuk menebus kesalahannya dan membalas budi yang ditanamkan Chin Tong kepadanya Apalagi terhadap Chin Ie sendiri, dia merasa seumur hidupnya tidak mungkin dia membayar lunas hutangnya yang satu ini Berpikir sampai di sini, tanpa dapat ditahan lagi hatinya menjadi perih Dan air matanya ikut mengalir Perlahan-lahan dia mengangkat tangannya dan mengusat air mata adiknya yang masih menetes Baiklah, Cici Akari berusaha sekuat tenaga Kalau Tan Siang Kong itu tidak menghendaki dirimu, meskipun harus memaksanya dengan perpelahian, aku juga akan mencobanya Selesai berkata, dia berusaha membangkitkan keberanian dalam hatinya sendiri Tangannya segera menepuk-nepuk pundak Chin Ie Kau keluarlah ke jalan raya dan main-main di sana Aku akan mendengar nada bicara mereka, baru mengambil tindakan yang terbaik Mendengar perkataannya, Chin Ie segera mengusap air matanya dan wajahnya jadi berseri-seri seketika Selamanya dia percaya sekali kepada Chin Ying Dia tahu kakaknya ini sangat cerdas dan banyak akalnya Meski menghadapi persoalan yang bagaimana beratnya Dia pasti bisa melepaskan diri dari bahaya dan menyelesaikannya dengan baik Apalagi kalau sudah berjanji, dia tidak pernah mengingkarinya Oleh karena itu, dia segera menganggukan kepalanya berkali-kali Aku akan menurut perkataan Cici dan bermain ke jalan raya Kalau sudah ada kabar berita, harap cepat-cepat beritahu aku Sambil berkata, kedua kakak beradik itu jalan berdampingan keluar dari kamar Namun perasaan hati keduanya berbeda Chin Ie merasa bahagia sekali dan bibirnya terus tersenyum Sedangkan sepasang alis Chin Ying terus bertaut dengan erat dan hatinya kacau Sebetulnya, dia sadar sekali tingkah laku tanki yang sudah terang-terangan menyatakan rasa sebalnya terhadap Chin Ie Agaknya harapan mereka dapat menjadi pasangan yang harmonis terasa mustahil Tetapi dirinya terus merasa berhutang kepada Chin Ie Apabila dia sampai tidak berhasil menyempurnakan niat hatinya, Chin Ying semakin tidak tenang Itulah sebabnya dia tetap mencoba meskipun tidak yakin akan berhasil dengan perasaan gembira Chin Ie berjalan-jalan keluar Kemana pun matanya memandang, dia selalu melihat orang banyak hilir mudik Semua yang tertatap olehnya selalu pemandangan yang menyegarkan Hal ini membuat perasaannya senang bukan kepalang Tanpa tujuan yang pasti dia terus melangkah Secara berturut-turut dia telah melalui tiga jalan besar Sampailah dia di depan sebuah toko yang menjual barang-barang antik Justru ketika dia sedang menikmati keindahan barang-barang antik dari luar toko itu Tiba-tiba matanya menangkap seraut wajah yang tidak asing lagi Orang itu melewatinya Tanpa dapat ditahan lagi, kepalanya menoleh untuk memperhatikan sejenak Sebetulnya dia tidak ingin mencampuri urusan orang lain Perbuatannya kali ini hanya mengikuti nalurinya yang tergerak saja Namun begitu matanya memandang sekali lagi, hatinya langsung tergetar Ini yang dinamakan tidak dicari malah datang sendiri, tanpa susah payah pula Rupanya orang yang baru saja melewatinya, justru pemuda yang membuat dirinya terpikat dan terus merasa rindu Yakni Tan Ki Tampaknya pemuda itu sedang digelayuti berbagai pikiran Tampangnya kusut Sambil menundukkan kepalanya dia berjalan lambat-lambat Langkahnya seakan berat sekali Tidak mirip dengan orang yang memiliki kepandaian tinggi Hati Chin Iye jadi gembira bukan kepalang Dia mengikuti Tan Ki dari belakang Hatinya penasaran ingin tahu kemana tujuan anak muda itu Siapanya na, Tan Ki tidak pernah menghentikan langkah kakinya Dia berjalan terus ke depan Kota ini memang tidak terlalu besar Dalam waktu kurang lebih sepenanakan nasi Mereka sudah keluar dari perbatasan kota Begitu matanya memandang Di mana-mana terlihat pemandangan yang indah dengan bukit-bukit yang subur Chin Iye merasa heran sekali Diam-diam dia berpikir Apa enaknya bermain-main di tempat seperti ini Untuk apa sebetulnya dia datang ke sini tiba-tiba Tampak dua sosok bayangan menghambur ke arah mereka Kecepatannya bagai anak panah yang menyambar Dalam sekejapan mati sudah tiba di hadapan mereka Kejadian yang tidak terduga-duga ini membuat Chin Iye terperanjat Secara refleks kakinya mundur satu langkah Begitu matanya memandang Orang yang datang itu ternyata tidak asing baginya Mereka adalah pengawal Setiato Aie, Bibi Yakni Lusem Nyo dan Imkato Jin Untuk sesaat dia jadi termangu-mangu Ketika melihat jelas siapa orangnya yang mendatangi Tan Ki sudah menolakkan kepalanya dengan hati tergetar Setelah diperhatikan Dia langsung mengenali wanita yang rupanya jelek sekali Sebagai orang yang menculik meiling Darah dalam tubuhnya bagai mendidih seketika Hawa amarah dalam dadanya meluap-luap Namun dibalik semua itu Terselip juga kegembiraan sedikit Karena berhasil memergoki musuh besarnya Dia langsung mendongakan wajahnya Dan mengeluarkan suara suitan marah dari mulutnya Ketika tubuhnya berkelebat Dalam waktu yang bersamaan Serangkum angin yang kuat terpancar Dari telapak tangannya yang langsung menghantam ke depan Pancaran tenaga yang bagai gulungan ombak Menimbulkan suara yang menderu-deru Sepasang telapak tangannya secara berpencaran Melancarkan serangan ke arah Lusem Nyo dan Imkato Jin Serangannya kali ini hanya berlangsung dalam sekejapan mata Lusem Nyo dan Imkato Jin terkejut setengah mati Dengan panik keduanya mencelat mundur ke kiri dan kanan Imkato Jin segera memperdengarkan suara tawanya yang dingin Hari itu karena mendapat perintah dari Toa IE Maka aku sengaja mengampuni jiwamu Kali ini malah kau sendiri yang berani mencari perkara denganku Maka tidak ada ampun lagi buatmu Katanya Sinis Di antara suara tawanya yang menyeramkan Tiba-tiba tubuhnya mencelat ke atas Sepasang telapak tangannya terulur keluar Dengan jurus bendera perang berkibar di sebelah timur Dia melancarkan dua buah pukulan Apabila seorang jago silat melancarkan serangan Kecepatannya hanya bagai lintasan cahaya Sementara Imkato Jin mengerahkan jurus serangannya Lusem Nyo juga tidak menyanyiakan kesempatan Dengan keji dia juga meluncurkan sebuah pukulan ke arah pinggang kiri Tan Ki Begitu kedua orang ini melancarkan serangan dalam waktu yang bersamaan Kehebatannya benar-benar mengejutkan Tenaga yang terpancar dari telapak tangan mereka Bagai badai di tengah lautan atau ratusan ekor kuda yang mengamuk Luekang dan hawa murni mereka bagai banjir yang melanda Suasana semakin tegang dan diliputi hawa pembunuhan yang tebal Tampaknya pukulan manapun yang sempat mendarat di tubuh Tan Ki Dia pasti terkapar mati seketika Namun terdengar suara tawa anak muda itu yang mengandung kegusaran hatinya Tubuhnya memutar dengan cepat Tahu-tahu dia sudah berhasil menghindarkan diri dari serangan kedua orang itu Sementara itu, terdengar mulutnya mengeluarkan suara bentakan Siapa sebetulnya orang yang kalian maksudkan dengan toa Ie itu Lusem Nimar memamerkan dua baris giginya yang besar-besar dan berwarna kekuning-kuningan Boleh saja memberitahukan kepadamu Tetapi kau harus menemani dulu bibimu ini bergembira sepanjang malam Tan Ki marah sekali Kentut busuk pergelangan tangannya berputar Terdengar suara angin berhembus dan dengan kecepatan kilat dia melancarkan dua buah pukulan ke depan Lusem Nimar terdesak sampai kalang kabut Dikejar oleh serangan Tan Ki Mau tidak mau dia mencelat mundur sejauh dua langkah Dua buah serangan Imkato Jin gagal berturut-turut Tubuhnya sudah melayang turun di atas tanah Tanpa membuang waktu, mulutnya mengeluarkan suara raungan Empat pukulan dilancarkan dengan gencar Untuk sesaat, tampak bayangan telapak tangannya memenuhi ajang pertarungan Angin yang ditimbulkan pun menimbulkan suara suitan Bahkan debu-debu yang terdapat di sekitarnya langsung berkebaran di angkasa Pertarungan yang sengit ini membuat pandangan Matu Chin Ie jadi berkunang-kunang Setelah sepuluh kali gebrakan lebih, dia sudah tidak dapat membedakan lagi mana para pelindung Toa Ie-nya dan mana diri pemuda pujaannya Meskipun ilmu silat Tan Ki merupakan ilmu andalan para leluhawerti Chiang Pang Tapi apabila dia ingin meringkus kedua orang itu dalam waktu yang singkat, juga bukan merupakan hal yang mudah Kurang lebih sepenanakan nasi kemudian, pertarungan di antara ketiga orang itu sudah mengalami banyak perubahan Tampaknya puncak pertarungan itu sudah hampir dicapai Suara bentakan dan neruan angin yang terpancar dari pukulan mereka masih terus terdengar Sementara itu, hawa pembunuhan yang memenuhi sekitar tempat itu malah tambah berlipat ganda Tampak daya serang Lu Sam Nyo dan Im Kato Jin semakin lama semakin melemah Tan Ki malah berkelahi seperti orang kalap, serangannya semakin lama semakin keji Tenaga dalam yang dilancarkan hampir menggunakan segenap kekuatannya Chin Ie tahu betul sampai di mana tingginya ilmu tenaga dalam Lu Sam Nyo dan Im Kato Jin Tetapi melihat bahwa dengan bergabung pun kedua orang itu tidak sanggup meringkus Tan Ki Hatinya menjadi khawatir Di samping itu dia juga merasa kagum sekali terhadap ilmu silat anak muda itu Tiba-tiba terdengar suara bentakan keras dari mulut Tan Ki Dengan jurus menguat gunung meretakan tanah, dia menyerang secara gencar ke arah Im Kato Jin Serangan ini dilancarkan dengan tenaga sepenuhnya Sedangkan keadaan Im Kato Jin sudah kelelahan, dia hanya dapat melawan dengan kekuatan terakhir Begitu serangan Tan Ki yang keji ini dilancarkan, kekuatannya dahsyat bukan main Bagai gelombang ombak yang bergulung-gulung melanda ke depan Sama sekali tidak dapat dianggap Enteng Im Kato Jin menggertakan giginya erat-erat Dengan nekat dia melancarkan sebuah pukulan ke depan dan menyambut serangan Tan Ki dengan kekerasan Kera keras melawan keras seperti ini sebetulnya merupakan pantangan bagi orang bulim Apabila pihak yang satu lebih lemah sedikit saja tenaganya Maka orang itu pasti terluka parah di bawah telapak tangan lawannya Tetapi karena pukulan yang dilancarkan Im Kato Jin dikeluarkan dalam keadaan terpaksa Maka Kera keras lawan keras yang berlangsung saat ini Apabila tidak sampai mencabut nyawanya, maka paling tidak ada akan terluka parah Tiba-tiba, Tan Siang Kong mohon tunggu dulu terdengar teriakan seorang gadis Serangkung tenaga yang kuat menahan datangnya serangan Tan Ki Perubahan yang mendadak ini membuat anak muda itu terkejut setengah mati Cepat-cepat dia menarik kembali serangannya dan mencelat mundur sejauh lima langkah Meskipun demikian, sepasang pundaknya bergetar karena dorongan tenaga lawan bahkan tubuhnya sempat sempoyongan beberapa saat Dia langsung menolakkan kepalanya, entah sejak kapan di samping Chin Ie telah bertambah seorang gadis yang cantik jelita Dia adalah Chin Ying Pada saat ini, kemarahan Tan Ki sedang meluap Tadinya dia sudah senang berhasil mendesak musuhnya sehingga paling tidak akan terluka parah Tahu-tahu datang Chin Ying yang mengacaukan segalanya Tentu saja dia jadi melampiaskan kekesalannya pada gadis itu Matanya mendelik lebar-lebar Apa sebetulnya maksudmu melakukan hal ini entah apa kesalahan kedua orang ini Sehingga siang kong sedemikian gusar Tan Ki menunjuk ke arah Lu Sam Nyo dan Im Kato Jin Tanpa hujan tanpa angin mereka menculik temanku Sekarang setelah berhasil aku pergoki Apakah aku akan mendiamkannya begitu saja dengan tenang Chin Ying menoleh kepada Lu Sam Nyo dan Im Kato Jin Benarkah apa yang dikatakannya setelah mengatur pernafasannya beberapa saat Hawa murni di dalam tubuh Im Kato Jin mulai, lancar kembali Dia mengusap keringat yang membasai keningnya kemudian menjura dalam-dalam kepada Chin Ying Urusan ini sebetulnya hamba hanya mendapat perintah dari Toa Iyei Sama sekali bukan niat hati hamba sendiri Oh Chin Ying mengibaskan tangannya Baiklah, di sini tidak ada urusan kalian lagi Pergilah, katanya kemudian Im Kato Jin tidak segera mengundurkan diri Tampaknya hatinya masih bimbang Perlahan-lahan dia memeranikan dirinya menyahut Hamba menerima surat perintah Kali ini sengaja datang untuk menemui Nona berdua Tampaknya dia sangat takut kepada Chin Ying Kero bicaranya juga tersendat-sendat Chin Ying tertawa dingin Pasti surat yang dikirim lewat merpati pos oleh Toa Iyei kalian yang isinya perintah inilah Itulah, dia berhenti sejenak Baiklah, kalian pergi ke kota di depan sana dan tunggu aku di rumah penginapan layan Im Kato Jin dan Lu Sam Nio segera mengiakan Setelah menjura satu kali Keduanya segera membalikan tubuh dan berlari pergi Sementara itu, terdengar Tan Ki mengeluarkan suara tertawa yang dingin sekali Tubuhnya melesat ke depan dan tahu-tahu dia sudah menghadang jalan pergi kedua orang itu Mau kabur? Tidak begitu mudah terasa angin berhembus Sebuah pukulan langsung diarahkan kepada Lu Sam Nio Serangannya yang tiba-tiba ini benar-benar cepat sekali Terdengar suara mengadu Lu Sam Nio Dia segera menahan gerakan tubuhnya yang masih meluncur ke depan Kemudian melesat ke samping untuk menghindarkan diri Meskipun gerakannya tadi sudah pekas sekali Namun tetap saja dia terhempas oleh sapuan angin pukulan Tan Ki Dia merasa nyeri dan keringat langsung mengucur di keningnya Tan Ki merasa benci bukan kepalan kepada kedua orang ini Dianggapnya mereka yang menghancurkan impian indahnya karena menculik Mei Ling Rasanya ingin dia sekali pukul langsung menghantam mati kedua orang itu agar keperihan hatinya dapat terlampiaskan Oleh karena itu, melihat jurusnya yang pertama mendapat hasil Dia lebih-lebih tidak membiarkan mereka pergi Pergelangan tangan kanannya memutar Kemudian dia mendorongnya ke depan Serangkum angin yang kencang terpancar dari pukulannya yang mengincar bagian dada Im Kato Jin yang mematikan Im Kato Jin melihat Lu Sam Nio tiba-tiba diserang Memang langsung bersiap sedia Begitu Tan Ki meluncurkan serangan kepadanya Dia langsung mencelat mundur sejauh lima mistar Tan Ki tertawa dingin Di wajahnya yang tampan mulai tersirat hawa pembunuhan Baru saja dia berniat mengerahkan Tian Si Bamsut yang hebat dan membunuh musuhnya agar kekesalannya terlampiaskan Tiba-tiba Hidungnya mengendus bau yang harum lewat di depannya Rupanya Chin Ying sudah melesat di hadapannya Bibirnya tersenyum Harap Siang Kong mengalah untuk sementara Biarkanlah mereka pergi Nanti kalau urusan sudah terbukti Kau cari lagi mereka masih belum terlambat Katanya Sepasang mata Tan Ki memancarkan warna kemerahan Dia mendelik kepada Chin Ying lebar-lebar Bertemu dengan musuh Kalau tidak dibunuh tentu keengakan Kalau kau suruh mereka pergi begitu saja Lain kali apabila berdiri di dunia bulim Aku tidak berani mengangkat wajahku Lagi, jangan khawatir Mereka tidak bisa kabur kemana-mana kau berani menjamin Chin Ying tertawa lebar Aku berani mempertaruhkan sepasang lengan ini sebagai jaminan dia berhenti sejenak Seolah ada ribuan kata di dalam hatinya yang tidak berani ia cetuskan Dia menundukkan kepalanya beberapa saat dan merenung Akhirnya dia menggigit bibirnya sendiri dan memberanikan dirinya untuk berkata Lagi pula, aku masih ada permintaan yang ingin kuharapkan darimu Mana mungkin aku mengingkari ucapanku sendiri urusan apa tanya Tan Ki Chin Ying menolahkan kepalanya melihat seng adik Chin Ie sedang berdiri menghadap ke arah angin Pakainya berkibar-kibar Dia sedang menatap Tan Ki dengan termangu-mangu Bibirnya tersenyum simpul Sinar matanya bagai rembulan yang lembut atau bintang-bintang yang bertaburan di langit Pokoknya ada semacam cahaya yang aneh terpancar dari sepasang bola matanya Tanpa sadar Chin Ying menarik nafas panjang Ketika siang kong keluar tadi Aku sudah berbicara panjang lebar tentang dirimu dengan Paman Yibunmu Kekasih diculik, ayah mati dengan care yang mengenaskan Semuanya aku sudah tahu Mendengar nada bicara Paman Yibun dan Cian Lo Cian Pual Di depan mata para pendekar sedang berkumpul dan di lok yang akan diadakan pertemuan besar yang mana akan dipilih seorang bengcu Mereka mengharapkan agar kau berusaha sekuat tenaga merebut kedudukan bengcu tersebut Kecuali dendam pribadi, sekarang Tan Siang Kong ditambahi sebuah beban yang lain Semuanya belum tentu dapat terselesaikan sekaligus Apabila merebut kedudukan bengcu saja sudah merupakan hal yang sulit Apalagi membicarakan soal balas dendam segala macam, Tan Ki tertawa dingin Lalu, kalau menurut pendapatmu, apa yang harus aku lakukan Chin Ying merenung sejenak? Aku tahu dalam hati Siang Kong sudah ada tambatan hati, yakni seorang gadis yang cantik kerupawan Sedangkan rupa adik Ieku ini tentu sulit mendapat tempat di hatimu Tetapi entah mengapa, sejak melihat Siang Kong, dia langsung jatuh hati, perasaan simpati atau tertarik antara pria dan wanita harus terungkap dari kedua pihak Kalau dia sendiri yang terpikat kepadaku, apa urusannya dengan diriku ini nada bicaranya sungguh dingin Perlahan-lahan Chin Ying menarik nafas panjang Biar bagaimana dinginnya sikap Tan Ki terhadap dirinya, dia tetap tidak peduli, sekarang ini aku tidak ada keinginan apa-apa Hanya berharap gadis pujaan Siang Kong itu berhati lapang dan bersedia membagi rasa dengan menyisakan sedikit sudut hati Siang Kong untuk ditempati adik Ieku ini Dengan demikian aku sudah merasa berterima kasih sekali, ucapan Nona benar-benar membuat orang terkejut Namun sayang sekali aku tidak dapat mengabulkannya, Chin Ying dapat mendengar nada suaranya yang tajam dan tegas Dia menolak secara terang-terangan Tiba-tiba hatinya terasa perih Air matanya mengalir dengan ras Akhirnya dia tertawa sumbang dan berusaha untuk tidak berputus asa Tan Siang Kong adalah seorang pemuda yang tampan dan gagah, tidak dapat disalahkan apabila memandang rendah adik Ieku Tetapi apakah kau pernah membayangkan, apabila adik Ieku tidak mendapat perhatianmu sedikit saja, mungkin dari bodoh dia malah menjadi gila Atau, mungkin dia bisa bunuh diri, ucapannya belum selesai, dua baris air mati sudah mengalir kembali membasai pipinya Ucapannya barusan benar-benar mengenai tepat penyakit jiwa Tan Ki Dia teringat dirinya sendiri juga menjadi kalap bahkan hampir gila karena mengetahui mailing diculik orang Tanpa dapat ditahan lagi hatinya tercekat, tubuhnya menggigil, bulu kuduknya seakan meremang semua Nada bicaranya yang dingin dan ketus langsung menyurup jauh Meskipun Nona sudah menjelaskan semuanya, namun aku juga tidak bisa mengatakan apa-apa Lagipula pikiranku sekarang ini sedang kalut bukan main, apabila siang Kong bersedia mengawalkan permintaanku ini Tidak peduli adik Ieku hanya diangkat sebagai selir, aku juga sudah merasa puas Tetapi, pembicaraan dimulai dari awal lagi Apabila kelak Tan Siang Kong menghadiri pertemuan besar para Nghiong untuk merebut kedudukan Beng Cu Kami kakak beradik akan berusaha sekuat tenaga sampai kau berhasil Tan Ki menggelengkan kepalanya Pernikahan adalah persoalan yang menyangkut kebahagiaan seumur hidup Mana boleh sebarangan disepakati Meskipun Nona membantu aku mencari pembunuh asli ayahku, aku juga sulit mengabulkan permintaanmu Benarkah keputusanmu sudah demikian bulat ini toh merupakan hal yang mustahil Mana mungkin disepakati tiba-tiba hati Tan Ki juga jadi panik Setelah mengucapkan kata-katanya, dia menghentakkan kaki ke atas tanah dan menarik nafas panjang Hati Chin Ling semakin perih Air matanya mengalir dengan dras Biar bagaimanapun, dia adalah putri mantan Beng Cu dari samudera luar Coba bayangkan saja sampai di mana kewibawaannya sehari-hari Perbuatannya memohon seseorang seperti sekarang ini, merupakan hal yang pertama kalinya dialakukan Kalau menurut adatnya kemarin-kemarin, tentu dia sudah menghentakkan kakinya dan pergi meninggalkan tempat itu Namun, dia berpikir kembali Tanpa sadar dia membayangkan kembali nasib malang adik IE-nya Mungkin karena masalah ini, dia akan menjadi gila atau bunuh diri Semacam firasat yang buruk langsung memenuhi hatinya Di benaknya terlintas berbagai masalah yang menyayat hati, tanpa terasa tubuhnya gemetar Dia menggertakan giginya erat-erat, berusaha menekan keperihan hatinya dalam-dalam Aku bisa membantumu menemukan kembali kekasihmu yang diculik Malah setelah kau berhasil menjabat kedudukan Beng Cu Aku akan memberikan laporan palsu pada para tokoh di Samudera Luas Agar mereka menjadi was-was dan bingung Chin Ying adalah putri seorang tokoh dari Samudera Luas Dengan ucapannya barusan, dapat dibuktikan bahwa dia sudah berani mengkhianati perguruan Para sahabatnya Akibat yang mengerikan tidak sulit dibayangkan Lagipula, penyerbuan yang akan dilakukan oleh pihak Samudera Luar Kali ini juga sudah menyiapkan diri dengan matang rencana yang akan dilakukan sangat dirahasiakan Apabila dirinya ketahuan sebagai mata-mata, dia sendiri pasti harus mengorbankan jiwanya Mendengar ucapannya, tanpa terasa Tan Ki melirik ke arah Chin Ie sekilas Dia melihat wajah gadis itu penuh dengan bintik-bintik hitam Saat itu Chin Ie sedang menatap kepadanya lekat-lekat bagai orang yang terpesona Tampangnya ketolol-tololan Bibirnya tersenyum simpul Bagi Tan Ki gadis itu benar-benar jelek sekali Segulung perasaan waks segera timbul dalam hatinya Tampak dia menggelengkan kepalanya berulang kali Nona tidak perlu membuat lidah sendiri jadi ngilu Biar apapun yang kau katakan, Chai Hai tetap tidak dapat meluluskan permintaanmu Kalau begini terus, malah menambah penderitaan, ucapannya masih belum selesai, tiba-tiba Chin Ying menjatuhkan dirinya berlutut di depan kaki Tan Ki Gerakan yang tidak diduga-duga ini, benar-benar mengejutkan hati Tan Ki Mimpi pun dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang gadis yang demikian cantik kerela berlutut di hadapannya demi keinginan hati adiknya Begitu matanya memandang, terlihatlah wajahnya yang sayu dan basah oleh air mata Bagai sekuntum melati yang didrah hujan deras sehingga membuat perasaan orang menjadi irba Hati pun tergerak Untuk sesaat, Tan Ki jadi kalang kabut tanpa tahu apa yang harus dilakukannya Angin gunung bertiup sepoi-sepoi Peristiwa ini benar-benar menyentuh hati orang yang melihatnya Justru ketika hati Tan Ki dilanda kebimbangan, telinganya menangkap suara Chin Ying yang lirih seolah ratapan Siang Kong, setelah aku melakukan hal ini, apakah hatimu masih demikian keji dan tega Tan Ki jadi termangu-mangu Dia merasa suara gadis itu bagai irama setan-setan gentayangan yang menggetarkan hatinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!